Pemirsa Geberakan Kemenur Bali Wayan Koster untuk menjaga secara fundamental Gumi Bali, salah satunya melalui peraturan daerah haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Terlebih pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian khusus mengenai sistem kesehatan tradisional Bali atau USADE yang merupakan warisan adiluhung leluhur sebagai salah satu hal yang dalam perda tersebut. Gubernur Bali Wayan Koster menyadari kemuliaan ilmu pengetahuan leluhur Bali mengenai ilmu pengobatan tradisional yang masih banyak tersimpan dalam bentuk manuskrip lontar Bali, yang jika dikembangkan dengan strategi yang tepat, sangat bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya bagi bidang kesehatan masa kini, namun juga masa yang akan datang. Hal tersebut menjadi dasar dimasukkannya sistem kesehatan tradisional Bali USADE yang merupakan warisan adiluhung leluhur Bali ke dalam peraturan daerah haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Bali dan akan segera disahkan menjadi perda Provinsi Bali. Tujuannya agar USADE Bali yang telah lama diabaikan sebagai bagian sistem kesehatan masyarakat Bali mampu dibangkirkan kembali bagi generasi muda Bali hingga 100 tahun ke depan. Perhatian untuk membangkirkan kembali USADE Bali di tengah masyarakat oleh Pemprov Bali tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Badan POM RI, Penny Kusumastuti Lukito. Dalam pidato kunci saat menghadiri acara bertajuk USADE Gocara yang diinisiasi Yayasan Puri Kawahan Ubud 11 Juli 2023 lalu, pihaknya mengapresiasi upaya integrasi pengobatan tradisi di Bali. Ia menambahkan pihaknya siap mendukung pengembangan dan pemanfaatan USADE Bali untuk menjamin kualitas produk yang aman bagi konsumen. Melihat kohistan kita yang sangat luar biasa ini dan saya melihat Bali sangat luar biasa. Walaupun di tempat lain juga banyak, tapi melihat di Bali sangat komprehensif dan sudah dipraktekan dalam keseharian. Sehingga juga bagaimana ini bisa kita sambungkan dengan lintas sektor lainnya, dengan dunia research, dengan kami Badan POM sebagai regulator, saya kira ini satu kesempatan yang sangat baik. Masuknya USADE Bali dalam perda haluan masa depan Bali tersebut juga diharapkan memberikan kepastian hukum dan menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pendekun USADE di Bali. Selain sebagai laku hidup tradisi yang telah turun-temurun, USADE Bali juga diharapkan bisa memberikan dan menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat Bali. Dulu saya berpikir apa yang saya bisa lakukan, masa dari ini bisa hidup. Saya punya anak tiga di Danpasar, bisa nggak? Tapi asetengare setiap bulan saya masih bisa untuk melakukan kewajiban 9 juta di luar yang lain. Artinya layak saya teguni ini. Nah bagi demikian juga teman-teman yang lain kalau mau ikuti silahkan ikuti. Tapi yang jelas semua orang punya apa, semua orang kan punya gini masing-masing, talentnya masing-masing. Nah menjadi talentnya apa nggak. Ini kebetulan saya lihat waduh menjadi memang menjadi talent saya. Maka saya teguni dengan baik. Komitmen Gubernur Koster tersebut juga telah diperkuat melalui peraturan Gubernur Pergub Bali nomor 55 tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali. Masuknya Ustaz Bali ke dalam perda haluan pembangunan masa depan Bali diharapkan tidak hanya bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari segi kesehatan tradisional namun juga memberi nilai ekonomi dengan meningkatkan pemanfaatan tanaman herbal endemis Bali.